Yarsi Pontianak terus mengedukasi masyarakat terkait obat alami dan penggunaan obat oleh masyarakat. Edukasi diberikan agar warga tidak salah memahami fungsi dan kegunaan obat. Memasuki usia ke-23 tahun, Yarsi Pontianak juga terus mendorong para lulusan supaya bisa berkontribusi bagi masyarakat luas. Ditambah lagi, dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan mahasiswa yang masuk dan lulusan. Akademi Farmasi Yarsi Pontianak termasuk Vokasi D3 Farmasi, kita lebih mengedepankan kurikulum yang terkait skill, keterampilan mahasiswa 60% kurikulumnya praktek, sehingga mahasiswa setelah lulus dari program 253 Farmasi Akademi Farmasi Yarsi Pontianak siap untuk bekerja di lapangan sebagai tenaga teknis kefarmasian. Kita merasa bersyukur sekali bahwa Akbar Yarsi Pontianak ini dari tahun ke tahun sudah menunjukkan peningkatannya. Dalam usia 23 tahun, kelihatan sudah semakin dewasa. Nah ini terlihat daripada mahasiswa setiap tahunnya. Dari tahun ke tahun ini selalu bertambah, bahwa kita yang membatasinya untuk bisa menerimanya. Nah sampai dengan sekarang ini alumni daripada Akbar Yarsi ini sudah mencapai 1.600 orang itu. Tersebar disedulukan Matan Barat, bahkan mungkin ada yang bertugas di luar daerah Kalimantan Barat. Para alumni diminta bisa menerapkan ilmu ke masyarakat, khususnya terkait edukasi obat. Samsul Hardi, Kumpas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.